Intro Jumpa lagi di Garuda Update Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalilahi wainailaihi rojiun Kabar duka kembali datang lagi menaungi dunia musik tanah air Bahkan penyanyi dari Indonesia yang go internasional yakni Agnesmo pun langsung menyampaikan ucapan Bella Sungkawa Kabar duka kali ini datang dari keluarga musisi Meli Guslau dan juga suaminya yakni Anto Hood Ibu Siti Sundari, ibu kandung dari Anto Hood telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021 karena sakit Innalilahi wainailaihi rojiun Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021 waktu azan zuhur daerah Tangsel pukul 12.10 Allah mengakhiri sakit ibu dan menjemput ibu dengan sangat indah tulis Meli Guslau di akun Instagram pribadinya dikutip Galamedia, Rabu tanggal 10 Februari tahun 2021 Meli pun kembali menuliskan caption dalam unggahan video singkatnya terbarunya Kehidupan adalah TTG waktu, TTG bakti, dan cinta Terima kasih ya Allah set memberikan waktu untuk kami mengurus ibu dan mendampingi hingga nafas terakhir Bahagialah di surga, melukis lagi di sana ya ibu Ketemu mama, ketemu bapak, dan insya Allah kita nanti berkumpul lagi di surga Allah SWT Terima kasih semua doa yang dipanjatkan untuk ibu kami Mohon kelapangan hati UTK memaafkan segala salah dan dosa ibu Agnes Mo pun juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya ibu dari Anto Hood Dalam kolom komentar pun, Agnes Mo juga menulis kalimat yang singkat Turut berduka cita ya teh Meli dan Mas Anto, tulis Agnes Mo Dalam lima unggahan berikutnya dari Agnes Mo, Meli Guslau juga menampilkan sejumlah karangan Dan juga bunga berisi ucapan duka cita dari berbagai kalangan Sejumlah karangan bunga pun datang dari Wakil Ketua DPR Risufmi Dasko Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mantan Kapolri Jen Bambang Hendarso Danuri Wakabares Krim Polri Irjen Pol Wahyu Hadiningrat Dan Waketum DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat